Mereka tidak bisa menyelisihi dari fitrah, maka mereka mengamalkan amalan tanpa ilmu Maka masuk kepada perzinaan dan fila defil Maka disini ayat ini menjeritakan kepada kita tentang kita harus menyelisihi Kelompok mereka dan begitu pun dalam permasalahan ibadah sholat ini Maka sholat ibadah yang sama seperti puasa Di perintah kaum muslimin dan juga al-yahud wa nasoro untuk melaksanakan sholat Namun berbeda sifat-sifatnya Maka kaum muslimin dari sifat sholatnya seperti disebutkan di dalam hadith Abu Daud tadi dari Shaddad Ibn Aus Salatlah dengan sandal dan sepatu kalian menyelisihi orang-orang yahud dan nasoro di riwayat Dan di riwayat yang lain disebutkan Salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian wahai kaum muslimin Karena orang yahud dan nasoro tidak pernah melaksanakan sholat dengan sandal-sandal mereka Maka dari sini dari hadith yang kami sebutkan tadi Sholat sama-sama diperintahkan Bagi mereka orang yahud dan nasoro Dan diperintahkan untuk kaum muslimin Namun nabi membedakan Sifat sholat kaum muslimin dengan orang-orang yahud dan nasoro Dan ini adalah usul khilaf Usul perbedaan agar serupa sholat Tetapi tidak sama sholatnya kaum muslimin dengan kufar yahud Dan nasoro al-musrikun Dengan apa? Nabi jelas mengatakan Sholatlah dengan sandal kalian dan sepatu kalian Selisihilah yahud dan nasoro Disebutkan di riwayat yang lain Karena mereka tidak pernah sholat dengan sepatu-sepatu mereka Ataupun sandal-sandal mereka Maka jika kita introspeksi Kepada yang hadir di sini Ada yang umurnya 40 Seperti kita Ada yang umurnya baru 20 Ada yang umurnya baru belasan Saya mau tanya Pernah sholat dengan sandal? Tidak Tidak pernah sama sekali Yang usia 60 tahun Pernah sholat pakai sandal bapak-bapak? Belum pernah Nabi mengatakan Sholatlah dengan sandal kalian Menyelisihi yahud dan nasoro Karena yahud dan nasoro Sholatnya tidak pernah menggunakan sandal Berarti Sholat-sholat kita bagaimana? Mengikuti al-yahud dan nasoro apa tidak? Karena mereka sholatnya tidak pernah menggunakan sandal Maka diperintahkan oleh nabi di dalam hadis syaddad ibn awus ini Sholatlah dengan sandal-sandal kalian Menyelisihi al-yahud dan nasoro Dengan perintah Khaliful yahud Khalifu filun amr Selisihilah yahud dan nasoro Dalam ibadah sholat kalian Bagaimana? Dengan tanpa menggunakan sandal mereka Sholat dan sepatu Selisihilah kamu dengan menggunakan sepatu dan sandal Kesimpulannya Betapa kita ini mengaku seorang muslim Dan betapa kita ini mengikuti katanya sunnah nabi Tapi ternyata sholat-sholat kita Baik di masjid ataupun di rumah dari sunnah kita Kita hidup dalam keadaan Sholatnya mengikuti orang yahud dan nasoro Karena apa? Karena orang yahudi dan nasoro Tidak pernah sholat dengan Sandal-sandal mereka Maka Berpuluh-puluh tahun Dari kaum muslimin sholat tidak menggunakan sandal Persis seperti al-yahud dan nasoro Tidak pernah menggunakan sandal Maka Inilah gambaran barokalahu fikum Dari permasalahan Bagaimana? Kaum muslimin Bisa meninggalkan sunnah ini Padahal nabi sangat memerintahkan Pembedaan dan penjeda Antara Ibadah Kaum muslimin dengan ibadah Orang-orang Yahud dan nasoro dari kufar Diperintahkan oleh nabi untuk menjedak Membedakan Maka disini barokalahu fikum Kita mengharapkan kepada ikhwanuna Di masjid imam ahmad ini Untuk menghidupkan sunnah Sholat menggunakan sepatu ataupun sandal Karena ini adalah sunnah nabi Maka Untuk itu kami akan menjelaskan bagaimana sunnahnya Maka sunnah Kriviyah Bagaimana seseorang ingin melaksanakan sholat dengan sandal Pertama Sandal dan sepatu Yang akan dipergunakan Harus suci dari Hadath Dari Najis Maka gambarannya barokalahu fikum Sandal kita kemudian kita masuk ke WC Sebelum kita sholat Kita kencing padanya Ada bekas air Dari WC tersebut Yang menggenang kepada sandal kita Atau kita jalan Dari rumah ke masjid Di mana Di sekitar sini banyak sapi Dan kambing Misalnya Kemudian kita menginjak kotoran kambing Ataupun sapi Maka di sini Harus Jika ingin melaksanakan sholat Dengan sandal Harus disucikan Yang keluar dari WC tadi Meskipun basah Dari bekas air kencingnya Maka dibersihkan Dengan air lagi Kemudian dikeringkan Maksudnya Dibilas Dengan debu yang ada Tidak apa-apa Yang jelas Dibersihkan Dari air kencingnya Ataupun yang tadi menginjak Kotoran hewan Bahkan ada kotoran anak-anak juga Banyak anak-anak di masjid Bermain-main di luar masjid Kemudian Ada yang Keluar dan sebagainya Maka terinjak Oleh sandal kita Wajib Untuk Dijauhkan Sandal kita darinya Maka kesimpulannya yang pertama Jika kalian hendak Melaksanakan sholat Sunnah dengan Menggunakan sandal Tidak Sembarangan Harus melihat Apakah sandal kita bersih Dan sepatu kita bersih Jika sepatu dan sendal kita kotor Membuat masjid kotor Maka itu pun tidak boleh Mana dalil kita tidak boleh Mengotori masjid Terutama dengan Najis tadi Hadith Anas Ibn Malik Yang mutafakun alaih Berkata Rasulullah S.A.W Dakhla Rajulun minal badu ilal masjid Fita ifatil masjid Kata Anas Hadith Anas Masuk orang badu Ke masjid Dan di pojok masjid Dia kencing Maka kencing Disini poin pendelilannya Najis Diharamkan Fajarahun nas Maka para sohabat Marah Ingin menciduknya Menerkamnya Mengeluarkannya Dari masjid Apa ucapan Nabi Mahlan Biarkan 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 Kenapa Karena jika ditangkap Langsung Kencingnya Yang terfokus Kepada satu titik Menjadi Titik-titik yang lain Bahkan kepada Pakaian dan Kepada badan orang ini Dan kepada badan orang Yang lain Kepada para sohabat Yang melarangnya Kepakaiannya Maka Ini yang pertama Kenapa Nabi Melarangnya Dan yang kedua Orang yang Kencing Kemudian Ditahan Dibentak Disuruh berhenti Langsung Akan sakit Dinamakan sakit UTI Urinary tract Inflammatory Maknanya Saluran Kandung kemih Yang infeksi Karena Kencing yang Tertahan Mendadak Maka saluran Kandung kemih kita Yang kencing Lancar Mengeluarkan Elektrolit-elektrolit Dari tubuh kita Yang dibuang Ada Kapurnya Ada Klurnya Ada Magnesium Dan Yang lainnya Yang menyebabkan Dia itu Menjadi batu ginjal Kalau dibiarkan Maka kemudian Ditahan Begitu saja Akan terjadi Infeksi Maka Nabi Yang mengetahui Keadaan-keadaan Seperti ini Melarang Para sahabat Kemudian Setelah selesai Dinasehati Baru setelah itu Disiram Selesai Maka orang ini Yang berbuat Pengharuman Yang jelas Mengetahui Apa yang terjadi Atas kesalahannya Dan air Yang tertuang Hanya satu titik Fokus Tidak Diganggu Jadinya Satu titik Itu pun Disebutkan di hadith Fa'umira Aniyatya Bidalwi Di perintah Nabi Nabi memerintah Untuk mengeluarkan Air Kemudian Menyebornya Dengan air Tersebut Sehingga Habis perkara Najasah Terangkat Dan orang ini Tidak sakit Dan mengetahui Ilmunya Karena dinasehati Setelah itu Bahwa Hadal masjid Laisa Ligaitin Wala Libaulin Bukan untuk Berak dan Kencing Tapi untuk apa Lidhikrillah Wattasbih Wattahmid Wadhikrillah Untuk Bertahmid Bertasbih Bertakbir Dan Berdikir Kepada Allah Maka disini Menjadi Pendalilan Bahwa Air Kencing Dan yang Sejenisnya Yang berat-berat Seperti Berak Dan sebagainya Itu tidak Boleh masuk Kepada masjid Sesuai ucapan Nabi tadi Bahwa masjid itu Tempat untuk Ibadah Dikir kepada Allah Bukan WC Dan Juga Tempat-tempat Yang kotor Maka seorang Jika ingin Sholat Dia menggunakan Sandal Kemudian Masuk WC dulu Kemudian Kencingnya Tergenang Menggenangi Dari Sandalnya Kemudian Berjalan Dan masuk Masjid Memindahkan Air Kencing Dari Masjid Dari WC Ke Masjid Maka Ini Haram Ingin Melaksanakan Sunnah Naam Tapi Madorotnya Lebih Besar Dan Madorot ini Haram Menghidupkan Sunnah Adalah Sunnah Maka Ini Perlu Dipelajari Dan Begitupun Yang mempunyai Kotoran Agar Dibersihkan Jika Kering Atau Dicuci Atau Dibersihkan Dengan Dikerik Kemudian Digesek Kesek Kepada Tanah Maka Telah Datang Hadis Permasalahan Seperti Ini Dari Abis Yang Yang Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wassalam Bersabda Jika Seorang Datang Ke Masjid Dan Hendak Solat Dengan Sandalnya Sunnah Menggunakan Sandal Maka Agar Dia Melihat Kepada Sandalnya Jika Di Sandalnya Ada Kotoran Yang Kami Sebutkan Tadi Dibersihkan Dengan Digosok Gosokkan Ke Tanah Dibuang Dahulu Digosokkan Ke Tanah Atau Ada Air Dibersihkan Kemudian Dikeringkan Kemudian Dikeset Kesetkan Dan Sebagainya Maka Kemudian Solatlah Dengan Kedua Sandal Tersebut Hadis Ini Dari Abis Said Al-Kudri Tentang Bagaimana Cara Kita Melaksanakan Solat Dengan Sandal Hadis Ini Diriwetkan Oleh Imam Abid Daud Imam Ahmad Dan Imam Ad-Darimi Yang Mana Sanatnya Bertumpu Kepada Hamad Maka Hadis Ini Hamad Adalah Hamad Ibn Salamah Maka Hadis Ini Hadis Yang Sahih Semua Rijalnya Thikot Disayihkan Pula Oleh Syekh Kami Mukbil Al-Wadi'i Dan Berkata Hadithun Sahih Al-Syarti Muslim Hadis Ini Sahih Sesuai Dengan Syarat Imam Muslim Di Dalam Hadis Ini Menjadi Pendalilan Bagi Kita Dan Faidah Bagi Kita Yang Ingin Melaksanakan Sholat Dengan Sandal Pertama Sebelum Masuk Kita Melihat Kepada Sandal Kita Jangan Sembarangan Ingin Sholat Dengan Sandal Kemudian Berjalan Dari Masjid Dari Rumah Ke Masjid Tidak Terlihat Sandalnya Ada Kotoran Tidak Dilihat Masuk Maka Berbekas Kotoran Sapi Di Masjid Dan Jadi Bau Dan Lalat Penuh Gara-gara Orang Ini Ingin Sholat Dengan Sandal Sunnah Namun Menjadi Pengharuman Dengan Memasukkan Kotoran Ke Masjid Sesuai Hadith Anas Dan Sesuai Sesuai Ucapan Allah Waman Yu'azim Sha'air Allah Fa'innah Min Takwal Kulub Maka Barang Siapa Yang Menganggungkan Si'ar Si'ar Allah Menjaga Kebersihan Di Masjid Tidak Memasukkan Kotoran Kotoran Ke Masjid Dari Takwal Kulub Maka Ini Dari Tata Cara Yang Pertama Agar Melihat Kepada Sandal Kemudian Yang Kedua Jika Kita Misalnya Sudah Melihat Tadi Dan Tidak Terlihat Diketahui Misalnya Di saat Kita Sujud Terlihat Ataupun Bagaimana Caranya Tercium Maka Dilihat Kembali Jika Masih Di dalam Solat Di saat Dia sedang Solat Dan Dicek Kembali Ternyata Ada kotoran Maka Disimpan Dijauhkan Dari Sandalnya Dari Kakinya Dan ini Sesuai dengan Hadith yang Sanatnya sama Dari Abi Said Al-Kudri Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Ali Wasalam Yusalli Yauman Ma'a Ashabih Solat Bersama Para Sahabatnya Kemudian Dia Melemparkan Sandalnya Dan Para Sahabat Melemparkan Sandalnya Di saat Selesai Nabi Mengatakan Mada Sanaktum Apa Yang Kalian Lakukan Mereka Mengatakan Kami Melemparkan Sandal Sandal Kami Seperti Kami Melihat Kamu Melaksanakannya Maka Nabi Mengatakan Karena Jibril Datang Kepadaku Mengabarkan Kepadaku Bahwa Pada Sandalku Ada Kotoran Maka Aku Melemparkannya Adapun Kalian Bagaimana Kalian Melemparkan Sandal Tanpa Sebab Yang Jelas Sebabnya Adalah Ittiba Mereka Mengikuti Sunnah Nabi Maka Caranya Yang Tadi Kita Sebutkan Jika Ingin Sholat Dengan Sandal Maka Lihatlah Sebelum Masuk Jika Ada Kotoran Dibersihkan Jika Tidak Ada Sholat Dengan Sandal Tersebut Kemudian Jika Tidak Diketahui Kecuali Di saat Kita Sedang Sholat Maka Boleh Dilepaskan Dan Diteruskan Sholatnya Maka Ini Cara Yang Pertama Dan Yang Kedua Kemudian Perkara Yang Ketiga Jika Jika Sandal Itu Bersih Kemudian Ingin Melaksanakan Sholat Dengan Sandal Dan Yang Diinginkan Sholat Dengan Sandal Banyak Caranya Ada Sholat Kita Di Atas Sandal Tersebut Seperti Tadi Saya Menggunakan Sandal Dan Sepatu Disaat Tadi Khutbah Jumat Dan Sholat Jumat Juga Menggunakan Sepatu Tadi Sholat Maghrib Menggunakan Sepatu Maka Itu Yang Diinginkan Dengan Sholat Dengan Sepatu Atau Sandal Namun Dari Sunnah Juga Menggunakan Sepatu Ataupun Sandal Tetapi Tidak Dipakai